Halo Hai Hai Lagi apa? Lagi gabut Bukan siap-siap modem aku kan? Bukan Kamu gak Kenal kamu, kita belum kenalan gimana sih Habis ini kita tukar instagramnya Biar tau satu sama lain dulu Boleh Habis itu sleep call-an Boleh Kita nunggu sampe nyoblos Boleh Atau aku nyoblos kamu aja Bukan Bukan Maksudnya nyoblos barang kamu Anyways kamu punya gitar, berarti kamu bisa main gitar ya? Aku reparasi gitar Buka jasa Iya Itu kembang HP? Mana itu? Kembang desa Gatau itu apa Bukan ditahan disitu aja Gatau apa itu Dari temen aku Oh dari temen kamu Kamu suka pake topi ya? Iya Padahal rambut kamu tebel loh Rambut kamu bagus Kenapa yang ditutupin ke topi? Maksudnya kalo lagi lepek Lagi lepek pake topi Iya Kalo lagi Ini apa namanya Gak keramas gitu ya? Iya lagi Belum keramas gitu Terus kayak harus keluar Jadi kayak udah deh Ketupin Kamu tinggal dimana? Aku di Bali Di Bali? Sebelumnya aku ketemu orang Bali Oh ini iya? Cewek juga Cewek juga Dia ngajakin aku ketemu Karena aku mau ke Bali soalnya minggu depan Jadinya aku Ada rencana Mau Jadi kamu lebih Milih diario pada aku? Ya Tergantung tawaran yang menarik sebenernya Oh gitu Dia nawarin apa emang sama kamu? Hah? Cuma nawarin mau dibeliin baju barong? Yah Apaan sih? Tawarin kamu apa jadi? Sini sama tante Kalo ini aku udah siap Berangkat ke kamu Kamu Balinya dimana? Di Kuta Oh Kuta Kuta tuh kalo Denpasar kan ini ya Bandaranya kan disana kan? Aku deket banget sama bandara Oh asli? Jemputlah kalo gitu Gampang lah 10 menit nyampe Asli? Asli gak bangun Dari Kuta ke bandara 10 menit? Dari tempat aku, Tuban Kamu tinggal sama siapa? Sendiri? Untung aku belum pesen hotel Kamu kesini bareng siapa? Sendiri Ah gak mungkin Emang ada kerjaan disana? Emang ada kerjaan? Iya Aku mau buka cabang usaha disana Oh bagus dong Iya Dan aku harus Sebenernya belum tau sih mau buka apa disana Tapi Aku harus survei dulu kan Kayak tempat mana yang bagus buat Emang usaha kamu apa dulu? Enggak Aku gak punya usaha Maksudnya disini aku ada usaha Cuman disana beda lagi usahanya Oke Katanya kan disana kan Oke Usaha buat rental motor kan bagus 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 Betul kan? Bener Kan banyak turis juga disini Nah itu yang aku mau coba lihat disana Dimana harus aku Apa namanya? Bikin parkiran Tempatnya Di gini bagus tuh Canggu Daerah canggu Seminyak Terus Semijak Semijak Kuta juga bagus Bagus Karena kebanyakan tuh Uluwatu juga bagus tuh Karena Uluwatu tuh Gini Sebenernya kalo dibilang dari Gini dah Setiap Daerah itu Bulenya beda-beda Oke Kebanyakan kalo di Kuta ini Kebanyakan yang backpacker Kayak orang yang cuman Dateng ke Bali Tapi kayak cuman Hemat-hemat gitu loh Ngerti ga sih? Oh ya? Yang hemat-hemat Yang backpacker gitu Tapi semat-hematnya Semat-hematnya dia kan Dolarnya beda sama kita kan? Satuan uangnya beda sama kita kan? Ngerti-ngerti Cuman kan ada Ada juga kan Even aku juga yang Misalkan aku traveling kemana gitu Aku tipikal orang yang Yang masih backpacker of course Sekarang aku ke Apa sih? Kemana ya? Misalkan ya? Ke LA gitu misalkan I-O-I-L-E Siap Kan Kayaknya gitu misalkan Terus kayak aku masih berpikir Aduh Bentar nih tiket pesawat berapa Terus Hotel nih berapa Terus kayak Uang makan sehari berapa Masih kayak gitu-gitu loh Berarti ga sih? Ya tau-tau Itu tipe turis yang masih ada di kute Oh ya? Iya Berarti turisnya bukan yang Turis Bukan yang loyal banget tuh berarti? Gimana? Bukan yang loyal banget ya? Bukan yang kayak Bukan Kalo yang loyal itu Uluwatu parah Hike semua Bulenya disana Tapi aku pernah juga ke Uluwatu kan Kayaknya dia ga ada tempat-tempat yang Kayak mahal buat dikunjungin gitu Kayak pantainya kan gratis kan? Ih bukan berat Udah pernah makan ke restorannya belum? Restoran mana ya aku makan Betul kan? Restorannya rata-rata mahal disitu di Uluwatu Oh ya? Iya Berapa proporsi? Masih mending Masih mending Seminyak canggu dah Masih kayak Buat kita orang Bahkan orang Balianya masih Oke Masih bisa gitu Kalau di Uluwatu aku masih berpikir Berapa memang proporsinya gitu? Proporsinya mungkin 100-200 Itu makanannya sama? Sama kayak Sama Cuman kayak lebih ke tempatnya mungkin Atau ya Itulah Makanya Uluwatu kenapa aku bilang Bule-nya lebih ke high class Daripada di Canggu Seminyak Kute Kayak gitu Tapi rata-rata Bule-bule itu pasti Uluwatu ya? Pasti Gak mungkin gak Karena ada kecap Iya bener Bener Ada kecap juga Kalau aku pasti ke Kute Kalau ke Bali Aku izin nge-fap ya? Iya Boleh silahkan Kok mukanya gitu? Silahkan Silahkan Kok mukanya gitu Kenapa izin? Nge-fap aja kenapa? Soalnya aku takut Soalnya sebelum-sebelumnya tuh Aku omi kan Terus kayak Aku tiba-tiba langsung nge-pot Diba-tiba orang bilang Ih anjing Cewek nge-pot lu Cewek apa lu Kayak gini Apa tuh cowok begitu? Cowok cewek? Yaudah makanya dari situ Udah deh aku izin aja Gapapa nge-pot Nge-pot aja Suka nge-pot? Ngemut? Ngemut pot maksudnya? Permen? Iya suka juga kan? Iya Suka lah permen Bener Apalagi sama lambung kan Permen Min Itu bikin asam lambung? Nurunin asam lambung? Emang iya? Coba aja Enggak nge-nge-nge-nge-nge Punya apa asam lambung? Coba permen Min Aku punya GERD Aku juga punya GERD Yaudah coba Min Min apa? Aku aja percaya sama kamu Oke siap Tapi permen Min yang kayak gimana dulu? Apapun yang Minnya keras Kayak Mentos Mentol Permen Mentol oke Oh ini Fisherman Nah itu Itu ngurangin asam lambung? Ngurangin Turun kok asamnya Ehm Lu tau aku Karena aku kalo bisa tau semelambung Udah tiduran aja Karena gak bisa makan juga kan Kalo makan juga pasti keluar Oh aku gak sampe kayak gitu Kalo semelambung Gak sampe aku kayak Ehm Mual gitu kan Ada orang ya Yang katanya dia tenggorokannya itu Sampai keluar Gat Asamnya itu Sampai dimuntahin Iya itu aku Aku gak sampe kayak gitu Aku makan pedes aja Aku makan pedes aja Kamu asam lambung aku Umur berapa kamu sekarang? Coba darimu kak 22 23 24 aku 24 Iya Mau 25 Harus cepet-cepet nikah Hah? Harus cepet-cepet nikah Gak Biar nanti kalo kamu aku yang ngurusin Gak dulu aku nikah sorry Kenapa gak mau nikah? Ini kayaknya Kayaknya orang-orang Bali tuh banyak banget yang dia gak mikir untuk nikah Maksud kamu ya? Iya aku kayak Enggak deh Enggak dulu Mending karir dulu Apa kamu yang Yang kamu kerjakan sekarang apa? Karir apa? Kamu kerja apa sekarang? Hospitality Hospitality Apa itu? Bentar Hospitality maksudnya kamu di rumah sakit atau Ini Perhotelan 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 Aku lupa 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 Iya perhotelan betul Aku pikirnya kok rupes Sakit sih Perhotelan Jadi apa disana? Food and beverage service Waitress Waitress Server Bagiannya gini yang nyiapin sarapan Ah? Pelayanan Pelayanan? Iya Jago aku ngelayanin orang lah Asli? Asli lah Coba kita tes nanti pas aku di Bali Karena kerjanya pelayanan gimana sih Berarti kuliah kamu juga waktu itu pelayanan? Iya Di hospital itu juga Khusus Di Bali? Di Bali Emang kamu asli Bali? Asli Bali Bapak mamah Bali? Enggak sih Ibu Surabaya Tapi bapak Bali? Bapak Bali Berarti ikut arah bapak dong ya Bali ya? Iya Pantes aku ngeliat kamu langsung nyoman Nyoman Aduh Kamu orang Jakarta ya? Aku bukan Aku Sementara aku Mix sih Bukan Indonesia 100% Widih Emang gak keliatan aku kayak blasteran? Enggak Kalian blasteran apa? Jepang Emang gak keliatan? Enggak Emang iya ya? Enggak percaya? Enggak percaya? Ayo kita buktiin Kita liat nanti sembilan bulan lagi kayak apa Hehehe Hehehe Aduh Kocok Iya Gitu Iya gitu Anyways nama Nama kamu siapa? Agashi Gak percaya Bukan nama kamu Itu nama asli Itu nama asli sama Agashi Ya temen-temen aku manggil itu Temen-temen aku manggil Agashi Agashi? Iya, buat kamu baby aja Nggak, aku serius, aku serius Iya, nama aku Magashi, mau liat kamu ke TP aku Ngebohong, aku gak percaya Beneran, gimana lagi Nama-nama aku Magashi, nama kamu siapa? Nama aku Ita Ita Itu nama panggilan dong, bukan nama lengkap dong Gung Ita Gung? Gung Gung Ita Itu nama dari mana, Gung Ita itu? Yang kamu tau orang Bali paling cuman Nyoman, Madai, Putu Iya, betul Terus itu juga ada nama Gung Ita Ada Gung Ita, tanya followers kamu Kok tanya followers aku? Kamu tau aku lagi live streaming? Aku tau, kamu lagi streaming Kenapa ngomong dari tadi sih? Gung Ita Mata kamu soalnya gitu, kanan-kiri, kanan-kiri Tanya dia, ada orang Bali gak? Ada yang tau Asal nama Anak Agung Asal nama apa? Anak Agung Anak Agung, ada yang tau gak guys? Apa gak ngerti aku? Maksudnya Itu nama Amarga kan? Tanya mereka aja Guys, apa maksudnya dia? Anak Agung di bawah Ida Ayu Kastanya Apa maksudnya? Aku gak ngerti sejarah di Bali Itu Kasta Jadi kalau di Bali itu, dulu kan sistemnya kerajaan ya? Iya Ya kayak Orang berdarah biru gitu lah intinya Kok berdarah biru? Darahku merah Temen aku orang Bali, darahnya kotor Dicuci tiap bulan Punya penyakit Oh, jadi Ida Ayu itu nama kerajaan? Bangsawan ya? Beberapa keraja Beberapa raja di Bali Kan ada Cokorde, Ida Ayu Atau Ida Bagus, Anak Agung Sama Apa yang paling terakhir ya? Ida Bagus dong Iya Ida Bagus paling terakhir Ida Ayu, Ida Bagus dong Apa yang bagus? Ida Ida apa yang bagus? Oh, Ida Bagus? Itu Ida Bagus Oke, Ida Bagus Iya Ih, kamu lagi live emang aku gak apa-apa ngepot Gak apa-apa, gak apa-apa salah Mau kamu juga balik sih gak apa-apa Tapi orang-orang disini nih ya Pada Kan Mereka nontonin kita kan Mereka pada penasaran sama topik kamu itu ada berapa Boleh dilihat ke sini gak? Di bawah sini gak? I know what you mean Tapi gak bisa Lagi jauh Bukan aku yang minta Bukan aku yang minta Eh guys, kamu jangan kayak gitu ya Yang minta namanya topik empire Bukan aku Bang Gue punya topik kayak gitu Jangan kayak gitu bang Dia pengen Sebentar Dia pengen tau Punya dia palsu Yang itu keliatannya asli Pengen tau Itu merek apa? Gitu Itu aja Apa? Yang hijau itu aku beli di Pull&Bear Terus yang putih itu Kamu gak lumpuh kan? Gak, gak lumpuh Gak bisa tuh Gak mau Awurat tau Oh kamu gak pake celana? Ini kebawah-kebawah nih Karena kamu gak pake celana Iya aku gak pake celana Oh gak pake celana Guys, off dulu live streamnya guys ya Makasih banyak Ya udah nonton hari ini Aduh ya Nah terus kamu Kamu berarti punya Family trace Dari bangsawan? Iya Kurang lebih seperti itu Itu nama lengkap kamu berarti Siapa namanya? Anak Agung Udah itu aja Anak Agung Anak Agung? Anak Agung Blablabla Paramita Paramita dari Jawa Paramita kok dari Jawa? Dewi Paramita doang Ada dong Dari mana? Dewi Dewi di Bali Tanya tuh temen-temen kamu tuh Ada yang tau Dewi Paramita gak? Dewi Paramita apa guys? Siapa guys? Dewi Paramita Aku gak tau ya sih Silah-silah kayak gitu Kamu dari kapan live? Live streaming ya? Baru sejam Kalau gak salah Oh baru sejam Oh baru mulai berarti Baru banget mulai Iya Jadwal aku live streaming jam 9 Sampai kamu nunggu Sampai kamu bilang goodbye Baru aku Off live streaming Nanti aku pantau aja deh Kamu sukanya Gude-gudein cewek soalnya Tau dari mana kamu? Berarti kamu udah tau aku sebelumnya ya? Aku di day-day tadi cuman pura-pura gak tau aja Aku lihat konten kamu Liat konten dimana? Di TikTok Kamu streaming di mana? Di Youtube Mau liat Youtube aku? Boleh ya apa tuh? Udah gak usah lah Nanti aja kita ngobrol aja dulu ya Kalau Kalau seandainya kamu udah ngeliat live streaming aku Kamu fokus sama live chat nanti Enggak lah Ngapain? Katanya mau fokus sama aku Biar nyoman Aku gak mau jadi nyoman Kamu mau gak jadi tugus Tugus apa? Naik kasta berarti Kamu bareng sama aku Hah? Oh Nyoman Nyoman dibawa kamu maksudnya Bawalah itu sudre Jabe Kalau orang Bali bilang jabe Apa maksudnya jabe? Orang yang tidak berkasta Kalau di Bali itu kan dulu Yang aku bilang lagi balik Sistemnya kerajaan kan Terus orang-orang yang gak Berkasta itu Dia Lebih kepedagang Nah Kasta pedagang ini Dibilangnya kasta sudre Atau jabe Gitu Jadi Yang namanya putu Komang Kade Nyoman Made Nah itu kastanya pedagang Gitu Sudre Tapi bisa aja kan orang Bikin nama Yang ada kastanya Bisa aja ke sebenernya kan? Gak bisa Kalau memang Gak ada keturunan Gak bisa lah Gak boleh di Bali? Gak boleh Misalkan nih aku Anak sudre nih Yang namanya Kade siapa gitu kan Terus aku buat nama anakku Sebagai anak agung Gak boleh Siapa yang ngelarang? Karena memang udah sistemnya Sama aja kayak Apa ya? Gak Kamu gak ada keturunan kerajaan Tapi Kamu ngasih nama anakmu Titel kerajaan Gitu Yang gak ada Gak ada basic Sama sekali Kayak gitu Tapi siapa yang ngelarang Itu kan udah masuknya Kepemerintahan kan? Misalkan kayak bikin akte Namanya itu kan Bebas sebenernya kan? Itu lebih ke adat istiadatnya Sama kayak Adat istiadat betul kan? Apalah kayak gitu Iya Adat istiadat Bener Adat istiadat Berarti bukannya Bukannya dilarang Sama pemerintahan Betul kan? Bukan Lebih ke adat Sama agama aja sih Oh Hindu itu ya? Hindu bener Kamu Hindu berarti? Aku Hindu Aku rindu Kamu dimana sih? Aku sampe udah sekarang Rindu kamu? Hah? Yakin? Yakin lah Ngapain gak Serius? Aku di Jakarta lah Ya kan aku udah bilang Sini sama tante Ya kamu yang mau nyamperin Kalau kamu bilang sekarang Mau nyamperin? Iya kamu Jakarta mana? Jakarta selatan Jakarta sih cuma 2 jam doang Slide-nya Iya bener PP kali ya 2 jam Habis itu aku balik Langsung Mau ngapain nih Selamat disini Jalan-jalan lah Oh jalan-jalan Yaudah yuk Disitulah Camden kan? Camden? Iya ada kan Camden itu apa sih? Club ya? Bar? 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 Pub gak sih? Oh iya? Aku suka ke club betul Camden ada gak sih? Kamu Jakarta mana ya? Jakarta selatan Wih anak Jakarta selatan Wih anak Jakarta nih Rumahnya di Jakarta Mani sama di Bekasi Oh iya kalau di Bali juga ada Camden Oh di Bali ada Camden Di Uluwatu Tapi kamu Disana sering ke club Sering ke bar? Di Bali? Enggak sih Gak sesering dulu Oh tapi ada ya di Bali Nggak seolah yang Atlas ya? Atlas ada Oh lebih bagus Emang bagus kan Atlas itu kan? Iya club terbesar kan di Bali Terbesar betul Biasanya kamu kalau ke bar Minum apa? Aku lebih ke Aku Vodka people banget Ah vodka people Iya jadi kayak Kayak yang Vodka lemonade Kayak gitu-gitu Kayaknya aku dong Kamu sukanya apa dong? Aku biasanya kalau club minumnya teh kotak Males dah Serius Serius Tergantung Tergantung Alek-ale Tergantung Tergantung Misalnya tuh Lagi sukanya minum apa Tapi aku paling nggak bisa kena whisky Kenapa nggak bisa kena whisky? Emang nggak suka aja Terlalu keras Enggak sih Terlalu manis Menurut aku Oh kalau vodka tuh nggak manis ya? Enggak Enggak manis vodka Tapi vodka bukannya Ini ya Kalau seandainya Orang ada tetam minum itu Dicampur kan? Iya Dicampur insto misalnya Waduh aku tau lagi kemana Dicampur insto Biar celeng Eh biar apa ya Dicampur insto ya? Biar lebih ngecil Biar lebih ngecil Lebih ngecil Oke Iya Tapi aku Ih jila nggak pernah anjir Kamu nggak pernah? Kamu nggak tau kali Mungkin kamu nggak pernah nyampurin Orang lain nggak tau kita Enggak 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 apa? Aku mah kalau di bar cuma minum doang Nggak ada yang kayak joget-joget di tengah Oh enggak? Nggak seru dong Keleng private gitu Masa aja bagi-bagi sih Siap-siap Oke oke Kamu pernah ke Jakarta Kayak cuma satu hari Terus pepe Balik lagi itu pernah? Pernah Ngurus dokumen ya Ngurus dokumen Ngurus dokumen Dokumen apa yang diurus di Jakarta? Visa Buat ke US Kamu ke US? Aku kerja di US 2 tahun Oh iya Di Colorado Kerja apa di sana? Sama Hospitality Eh hati-hati Aku lagi live stream ini Nggak apa-apa Kan tau lagi live stream aku kan Nggak apa-apa Ini ID Colorado aku Oh iya oke oke Fairmas Anak Agung Istri Anjing Anjing Anak Agung Istri itu apa maksudnya? Coba Coba lihat Coba lihat lagi Apa itu? Kamu lagi Kamu kerja di mana itu? Kerja aku di sini sebenarnya Kerja aku di hotel ini Anjir Nih di hotel ini Oh Broadmoor The Broadmoor Colorado Springs Broadmoor Iya Kenapa kamu larinya ke Amerika sih? Uangnya lebih enak di situ kali Aku gitu Iya benar Tapi maksudnya akses kamu dari mana Bisa ke Amerika? Oh dari Dari kampus lah Dari kampus Kan pihak hotel itu Kayak nyari Nyari orang kan Terus Agak gini sih Gimana ya Ini hotel Nyari cuma 25 orang Oke Ya kan Dari seluruh kampus Dari seluruh kampus Terus aku kayak cuman Ya udah deh Kirim CV doang Akhirnya kan interview nih Dari pagi Dari jam 8 pagi Aku Nunggu Nunggu Tau gak Aku dapetnya interview jam berapa? Jam berapa? Jam 6 sore Buset Itu ngantri banyak banget ya? Iya Emang sebanyak itu Terus aku kayak Anjir Jam 6 akhirnya Udah kayak hopeless banget dah Kayaknya gak bakal keterima deh Gak bakal keterima Terus kayak yaudah deh Biasa interview banget Terus tiba-tiba Lagi belajar-belajar Terus Temen aku bilang Ita Ita Apa? Buka 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 HP kamu Buka HP kamu Ada nama kamu Nama aku dimana? BDM Aku liat Tia nama aku Masuk di 25 itu Nah aku kira kayak Oke 25 orang yang bakal dicari Ternyata di Di filter lagi 12 yang dicari sama dia Dan otomatis aku lagi Lagi 2 kali interview kan Oke Ya 2 kali Aduh Udah kayak Anjir 12 dari 25 Bisa gak ya? Bisa gak ya? Gitu Kayak yaudah deh Itu 25 25 orang itu emang Dari Indonesia semua Atau campur dari yang lain juga? Dari kampus aku Khususus Oh kampus kamu doang? Iya Bersaingnya itu 25 orang? Bersaing sama Gak tau berapa ribu Yang kemarin Naruh CV ya Berapa ratus Ding Berapa ribu sih? Berarti gak ada kampus kamu doang dong? Ada yang lain juga ya? Ada Ada Beberapa Yaudah Akhirnya kayak Masuk juga di 12 Jadi kayak Udah Yaudah deh Akhirnya berangkat deh Gitu Akhirnya kerja disitu 2 tahun Pulang Di hire sebenernya sih Kayak dikasih Buat kerja disana terus Sampai 5 tahun ke depannya Tapi Visaku gak bisa kan Jadi aku harus pulang Mau gak mau Aku harus pulang Ngurus visa lagi Tahun ini mungkin Pertengahan kalau gak akhir Aku berangkat lagi Berangkat lagi? Iya Kan bebas kan Mumpung masih Belum punya pacar Terbang lah Setinggi langit Tapi kalau Tapi kalau seandainya Kemarin Pas kamu Berarti aku masih kuliah Waktu itu kan? Pas kuliah Pas ngambil kerja di Amerikan Sekarang udah lulus Udah Berarti sekarang siapa yang Rekomendasiin? Orang sananya? Iya dari PHO talian kan? Nelan kamu? Udah gak hire Enggak sebelum aku pulang Dia bilang Jangan pulang Jangan pulang Aku bilang gak bisa Aku harus pulang Yaudah kalau kayak gitu Aku ngomong sama Sama HR Kalau aku mau nge-hire kamu Terus Yaudah deh Akhirnya ngomong 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 Yaudah aku setuju juga Tapi aku harus pulang Karena aku gak bisa Stay disitu Kalau aku stay disitu Jatuhnya illegal dong Deportasi nantinya Iya deport Jadi kayak Yaudah aku ngurus visa aja dulu Tapi sebenernya Sebenernya kan Baru Bisa gak sih Kalau sana kamu lari dulu Ke negara lain Habis itu balik lagi ke Amerika Dan kamu Dapet refresh visa Oh gak bisa ya Itu kan injil kerja Gak bisa ya betul Gak bisa izin kerja Jatuhnya kan Visanya beda juga Yang dipakai kan Betul Harus ada Work permit juga kan Berapa sih gajinya Izin kerja Berapa sih gaji Antara Amerika Sama Indonesia Jauh gak Waduh Jauh pak Gimana sih Jauh lah Jauh Apalagi kan di luar Gajinya per jam ya Betul Iya per jam Tapi kerja kamu Iya kebayang aja Kerja kamu sama kan disana Sama disini Sebenernya emang 8 jam kerja Cuman Mungkin gara-gara kemarin Aku maruk Kamu tuh maruk gak Maruk Apa maruk ya Maruk tuh apa Oh maruk Ini apa namanya Serakah Iya serakah Baru pertama kali Ngerasain Dapat duit banyak Dolar Terus aku terus Overtime Overtime Jadi kayak Kerja itu 22 jam 12 jam Kayak gitu Saking kayak Aduh anjir nih Gaji aku harus lebih banyak Daripada yang kemarin Harus banyak Daripada yang kemarin Kayak gitu Jadi kayak gak Kurang enjoy aja sih Yang kemarin Emang gajinya gede sih Cuman Kurang enjoy aja Tapi emang iya ya Kalau sananya Kamu 5 tahun Disana aja kerja Mungkin sama kayak 10 tahun disini ya Aduh gak tau 10 tahun apa gak Aku 2 tahun aja 20 tahun gak sih Kayaknya kurang lebih Hah Kalian kerja disini 2 tahun kerja disana Sama kayak 20 tahun Kejadian disini Kurang lebih Berapa gaji kamu disana Ngomong Apa nih Per minggu Per bulan Per bulan lah Per bulan Kalkulasi aja Buat Buat motivasi mereka Siapa tuh mereka Mau kerja ke luar negeri Berapa bayangannya Oh boleh Boleh Ini dipen ya Aku ngomongin yang Rata-rata Apa yang aku lagi kerjanya Ngepus banget nih Rata-rata lah Rata-rata Yang kalau kamu kerja disana tuh Segitu mah Kemungkinan dapetnya gampang Oh oke 80 kali Gila 80 juta Satu bulan Itu kerja kamu santai Santai Kalau yang itu santai Kalau yang ngepus banget beda lagi Dua kali lipat ada Bisa Dua kali lipat Bisa Itu berapa jam kamu kerja Yang ngepus banget itu 30 jam itu berapa lama ya Kan gak full dong Maksudnya satu harinya Berapa jam rata-rata itu Itu aku tidur Itu aku tidur Yang lagi ngepus-ngepus banget Itu aku tidur Paling banyak tuh Aku 5 jam Jadi 2 jam 3 jam gitu Aku tidur Habis itu aku kerja lagi lanjut Emang boleh ya Kamu ibaratnya Pengen kerjanya Overtime gitu boleh Bukannya suruhan dari perusahaan Sebenernya itu tergantung manager Makanya kenapa aku sering call Terus kayak Misalkan aku kelar nih Ini kan aku kerja di restoran breakfast nih Di main job aku kan Main department maksud aku Main department aku kan breakfast Terus aku kayak sering nelfon Ke restoran Di hotel aku ada 8 restoran 9 sama bangkit Mungkin aku sering nelfon ke 7 restoran Di hotel aku Kayak Butuh orang gak Butuh orang gak Butuh buzzer gak Butuh server gak Kayak gitu-gitu Terus kayak Mungkin saking seringnya aku sering nelfon-nelfon gitu Jadi kayak aku lagi libur Karena aku sering di calling Kayak libur Aku kerja 8 jam Atau gak 10 jam aja Worth it lah gitu Berarti itu memang Kamu diminta sama manajernya buat kerja lagi Iya Bukannya kamu kayak ngajuin diri bukan ya Awalnya Awalnya aku yang ngajuin diri Mumpung sih ya Mumpung kamu di Amerika juga gitu kan Iya makanya yang kemarin tuh Kayaknya aku terlalu maruk gitu kan Jadi kayak Misalkan aku lagi libur nih Terus temen-temen kayak Ayo ke Denver Atau kemana gitu Terus gue bilang Gak bisa aku lagi kerja Gak bisa aku lagi kerja Jadi kayak Kurang menikmati gitu Ya kan nanti menikmatinya sama aku aja Kita ambis ini sama kamu Gak apa-apa Apa Tapi kamu 2 tahun disana Gak ada Gak ada nyangkut sama cowok bule Aku gak ada selera Atau orang bule Bau anjir Bau gimana Berarti penan cip Enggak Bau badannya Bau Tau dari mana bau Tergantung kali Bulenya kayak gimana Aku kerja kan Rata-rata sama orang bule Gimana sih Oh Dia lewat Maksudnya juga sering ada Gini juga kan Sering ada kayak host party Kalo di US itu kan Jarang ada yang mau pergi ke club gitu kan Lebih ke host party kayak gitu Terus kayak Bentar nih kalo lagi kerja Masih fine-fine aja Kalo bau kan Mungkin keringet dan lain-lain Ya kan Ini udah di rumah gitu Kamu udah sempet mandi Udah sempet ganti baju Dan lain-lain Kayak gitu kan Tep aja masih bau gitu Kenapa mereka bau ya Enggak Kulitnya itu beda Sama gak tau ya Atau mungkin Makanan dia kali ya Mungkin Makan dia sembarangan kali ya Jumfood makannya Terus juga Ya mungkin sebarangan lah Iya itu Makanya kayak Mungkin gara-gara itu juga Jadi Nggak deh aku mending Amin orang lokal Aku belas terang gak bau Emang iya coba dong Sini kebunin Boleh dicicip Dilomot dikit Oh karena Karena beda culture juga kan Jadi kita harus Kita yang Asian people Sama orang yang Amerika Kan culture Jauh banget gitu Jadi kayak enggak deh Mending gak Males aku juga Tapi buranya juga Ternyata jarang mandi mereka Ini jarang mandi Jarang mandi kan Kalaupun mandi mereka tuh ya Aku juga jarang mandi Kalau winter ya Oh kamu jarang mandi juga Kalau winter Kalau winter Soalnya kalau winter Soalnya kalau winter itu kan Kulit kering Jadi gak boleh terus mandi Jadi pas aku awalnya kan Gak tau kan Pulang kerja mandi gitu Awalnya kayak kering Kenapa ya Oh ya udah kasihin Body lotion aja dah Atau apa gitu Karena kamu mandinya Pake air hangat Gimana juga Mandinya pake air dingin Mati ya Maksudnya jangan pake air dingin juga Airnya jangan terlalu hangat Gitu Itu baru ke kulit normal Iya gak bisa Minus 22 derajat coba Gila Gila gak Gila gak Gak bisa Makanya kayak Udah deh Baru dibilangin sama kakak Karena kakak aku juga Tinggal di US juga kan Gak boleh mandi Kamu sering-sering Jadi kayak Mandinya tuh Dua hari Kalau gak tiga hari sekali Dan itu pun gak keringetan juga Gak bau Tapi kamu gak pernah punya pacar boleh? Enggak Masa tarik aja Gak bari kan ganteng-ganteng Tinggi-tinggi gitu Iya paham Cuman gak suka aja Bau Itu bau tuh Udah red flag banget Emang kamu Kayak gini Kalau kamu Ada cewek bau Ilfil gak? Ilfil Ilfil yaudah Aku salah satu yang Aku liat dari perempuan itu Smell ya Iya aku juga Aku juga Kalau dia secantik apapun Pas lewat nyata bau Truck sampah itu Udah Truck sampah Aku pasti lari Iya aku juga kayak gitu Makanya kayak Duh ngapain Ganteng juga percuma Kalau bau aku gak suka Bener Ya kamu ajarin dia lah Cara pake parfum Mandi yang bener Pake sama liveboy Pake parfum Kamu tau gak sih Kayak orang Kalo ketemu sama orang India gitu Oh India oke Iya kan dia udah pake parfum Nah waktu itu aku posisi lagi Nunggu antrean makanan nih kan Aku mau surfing gitu Terus Tiba-tiba dia kayak Udah lewat aja gitu Di depanku Gak ada bilang promise Atau kayak gimana Langsung ambil makanan Anjir baunya tuh Gimana sih Kayak Dia udah berusaha Pake parfum Tapi bau badannya itu Tetep aja gitu Bau bawang Tau gak sih bau bawang Parfumnya kalah Sama badannya dia Parfumnya kalah Sama badannya aku mikir Anjir gitu kan Untuk mundur aku Sumpah gak bisa Gak bisa gue sama orang bau Biasanya kalo yang kayak gitu Yang emang agak susah Disempat parfum Kalo masih terbau juga Harus digumur-gumurin Jadi dia Ngobatnya dari dalam Iya emang Kayaknya iya deh faktor makanan itu Pengaruh Iya pengaruh lah Pengaruh banget Sama ya itu Sama gak mandi itu Kan kalo kita Di Indonesia kan Mandi tiap hari kan Otomatis kan keringat Semuanya kan kesapu semua Sama air Sama gosokan Kayak gitu Coba kamu 5 hari gak mandi Kalo di Indo Gila aja Makanya Gak selera nanti Gitu sih Kok gak selera ya Ya aku langsung orang bau Terus aku bau Ngapain Gapasah ngebauin diri sendiri Tapi kamu suka Ini pake Suka Batin suka mangi-mangian ya Suka parfum ya Banget Pake parfum apa sekarang Aduh aku gak mau sepil Aku takutnya Dibilang flexing Ya gak apa-apa lah Bukan masalah flexing Kan namanya juga Aku juga pengen tau Parfum perempuan tuh Apa yang biasanya dipake Aku favorit aku Ada 3 sih Tapi yang aku pake sekarang Kamu punya 3 parfum Favorit aku Cuman parfum aku banyak Boleh diliat gak? Favorit aku cuma 3 Tiga YSL Dolce Gabbana Sama Versace purple Versace purple Dolce Gabbana yang light blue Versace purple Purple Yang purple Itu anak banget Parah Boleh diambil gak? Aku ngeliat fotol parfumnya Ih Dia mah Boleh Tapi aku ngadepin sini dulu ya Ada mana? Kameranya aku ngadepin sini tuh Liatin buku-buku aku dulu Ah kalo gitu gak usah lah Ya boleh Karena aku tau Aku pikiran ngalah Gak 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 Ya aku mau liat parfumnya Botol parfumnya mau liat Kayak gimana sih Versace si parfum itu Aku arahin sini ya Jangan banyak-banyak Yaudah nih Liatin buku Buku aku Ayo Ada yang komen Ah elah Oh iya Aku tau kecilan kalian Tuh orang-orang disini Taufik Empire tuh Yang bikin Ya Ya kena skip dong Nah Sumpah Males aku gak nunggu skip Aku gak skip demi apapun Orang aku nungguin kok Sampai kamu tadi Gak ada Gak ada Serius Serius aku gak skip Masa aku mau ngambul Ngambul apa Ngambul Aku gak skip Tadi tiba-tiba skip gitu aja Gak ada kamu Ini pindahin Apanya laptopnya Gak jadi deh Males aku Ya ampun Ngambak Terus encara kita gimana Mau ketemu Bubar 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 Gila aja aku lagi Ngambil beneran Ngambil parfum loh Coba kamu rewind Live streaming aku Itu aku gak ngeskip Tiba-tiba ilang Tadi nyariin Gak ada cerita Nyariin Nyariin aku Dari tadi Coba mana Tari Untung aku taruh di samping Ngambil aku Takut Coba diambil lagi Hah? Coba diambil lagi Kamu ngeliat yang apa tadi? Hah? Yang Frisacee purple kan? Yang kamu ambil yang mana? Dua-duanya 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 sama Frisacee purple Aku mau liat topi Ih gila ya kamu ya Hahaha Hales banget aku Hahahaha Coba lihat parfum Hmm Mana aku udah disini Nih Oh Nih udah ya Oh Frisacee Aku Suka tuh lambangnya bagus Lambang domba deh Iya lambang domba Hmm Nah males aku Aku Udah aku masih Gila ya aku di skip aku ngeliat ya anjir kok orang lain Aku gak skip demi apapun Kalo seharian aku bohong aku siap dinikahin lah Gak jelas Emang gak ke skip gimana Terus kamu tadi nyariin aku gak? Engga lah Ngobrol aku sama orang ngapain Follow lah instagram aku Biar nanti kita bisa ngobrol di instagram Kamu juga ngomong Ya tulis lah instagram ngomong apa aku gak tau Misalkan ngomong aku Gak iserem kamu aja taruh sini Takut ngomong Tau kenapa? Ngomong lah Tau ketada mantan kamu nonton Mantan aku gak di Indo Gimana dia? Lagi di Colorado Oh Kamu bule Engga orang Orang Bali Cuman Dia sama kayak aku Apa? Kerja di luar Hospitality juga Hospitality juga Dia tapi bagian bar Hmm Nah itu bisa gue bilang gitu Dina Keva punya mama menteri Ajak toh spratuluri Oh ini ya Ketemu Oh gitu Aku bayang gue Udah ya Temen kamu masih ngfollow Maksudnya gimana? Banyak temen aku yang ngfollow Oh iya? Iya kan? Ngefollow kak Ngefollow aku Iya Siapa? Oh kamu kenal sama Ivan Ivan apa? Ivan Ramadan Youtuber Iya streamer gak sih dia Iya streamer ya Tau aku Iya Betul Guys Padat guys Dih Apa? Ini maksudnya Instagramnya bagus tuh Cahayanya bagus tuh Oh Iya gak usah ditunjukin Tolong Takut Ini kamu lagi dimana nih? Kok bagus ini? Ini kamu lagi di Florida Oh di Disney 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 mana? Disney World di Orlando Orlando Eh kok keren sih Main lah kesana Nanti aku bilang sama kakakku Jadi kamu gak usah nyewa hotel Terus aku disana sama siapa? Ema Ada gini kok Ada Kamar 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 tamu Khusus tamu Kalo kamu bilangnya ada aku aku berangkat Tunggu dong berarti aku tahun depan Emang kamu serius Aku emang ada cara mau kameri kan? Ini bagus dong ke Orlando ya Ke Disney World Tapi Tapi gak menetap disana Ya kan liburan doang kan? Menetapnya di kamu Ah elah Males aku masih Masih kesel Liburan Betul Liburan doang sana Kapan rencananya tahun ini? Gak tau kapan Dih gak jelas Liburan kamu gak jelas dong Malas Kamu Orang tua dimana? Orang tua di Bali juga Cuman Gini loh Aku tuh Rumahku jauh dari Dari Temen-temen Aku gitu Temen-temen aku tuh rata-rata disini semua Jadi aku Ya memutuskan untuk Sendiri Kenapa gak bareng sama temen-temen? Gimana? Kenapa gak bareng sama temen-temen? Enggak biar Maksudnya Kalo mau keluar itu gampang gitu Karena temen aku Bukan gampang keluarnya ya Maksudnya kayak Gak jauh gitu Aku takut Sumpah Takut apa sih? Aku gak aneh-aneh mikirnya Aku lagi mencernai nih Kamu tuh ngomonginnya Kenapa kamu gak bareng sama temen-temen Kan jadi banyak orang di rumah Terus juga kamu kalo misalnya tuh Mau ngobrol dengan temen cerita Gak perlu komen Gak tau Gimana pengen sendiri Pengen sendiri Oke oke Atau kamu emang gak bisa gabung sama orang lain? Emang gak bisa juga sih Tapi kalo sama pasangan Fine-fine aja Gak juga Gak boleh lah gila Gak boleh kenapa? Ya gak boleh Gimana maksudmu tinggal bareng gitu Gak boleh Ya gak boleh Ya gak boleh Tapi pengen? Ya enggak lah gila Terus tadi aku disuruh Disuruh mampir kesana Gimana maksudnya? Ya main aku temenin Oh main Oh iya oke 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 Pikiranmu kemana Kamu mau di sini Kita tidur Gila aja nih Kamu tuh tinggal dimana sih kosan ya? Iya aku di kos Kos disana berapa sih sebulan? Tiga 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 juta? Iya Itu udah lengkap semuanya? Enggak Tinggal bawa badan Bawa badan Bawa barang Baju? Baju Ini kita kemana sih ngomongnya? Gatau nih Kamu kalo selain di Bali biasanya kemana jalan-jalannya? Aku lebih ke Aku penikmat sunset Jadi aku suka sunset-an Kamu tau gak sih ada kayak kayak pub Bukan sih Bukan pub sih Kayak Kecil-kecil Tapi sih bukan restoran juga Tapi di pinggir pantai gitu Jadi kamu bisa ngeliat sunset Terus ada pesawat-pesawat terbang gitu loh Iya aku gak pernah ngeliat sunset asli Ih Bohong sumpah Malas Pertama kali aku ngeliat sunset Di mana? Di mata kamu Di Males Wah Ini tapi serius tempatnya enak banget Cube namanya Itu kita Apa? Tempat apa itu disana? Tempat apa ya? Aku cariin Instagramnya aja deh Cube Cube, Cube Itu kayak bar ya? Kurang lebih Jadi Bagus banget tempatnya ini kayak gini nih Terus kamu Bisa ngeliat sunset sambil ngeliatin pesawat turun gini loh Gokil lu anjay Itu Spotnya bagus banget Iya Dan ini Aduh Kira Itu di daerah mana? Daerah Kelan Kelan Tuban Tuban Ini ya bagus banget Tapi kecil sih kayak gak Gak kayak yang Wah-wah banget gitu Itu dari tempat kamu jauh gak? Deket 10 menitan juga Oke Iya kayak di pinggir pantai tuh Oh itu om Motonya dari pinggir pantai Bukan dari Bukan dari tempatnya itu Dari tempatnya Cuman kayak Gini tuh Eh goke Cuman sih bagus sih Keren banget sih Iya bagus Main-main lah kesini Ke kuta Boleh? Gak ada temen aja ke sana asli Sebenernya aku pengen ke Bali Bisa aku pengen ke Bali Ada aku kan? Aku aja kurang nih Cukup sih Kalau ngeliat Instagram tadi mah Aduh Aku aja kurang nih Cukup sih Kalau ngeliat Instagram tadi mah Aduh Aduh